Oke, saatnya kita memasak yuk. Sudah tidak diragukan lagi, kakakku ini jagonya memasak bobocah. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya yuk. Ada bawang merah dan bawang putih, lalu garam, merica, dan sereh. Terus ada tomat, kunyit, dan cabai. Kelapaknya jangan ketinggalan ya. Jangan lupa kita tumbuk halus semua bumbu-bumbu tadi ya teman. Soal tumbuk bumbu, kita serahkan saja sama kristian. Nah, bagian membersihkan bobocah itu tugasku. Oke, sip. Bobocah sudah bersih nih teman. Selanjutnya, siap untuk kita masak. Tunik bumbu halus sampai harum. Awas, jangan sampai gosong. Lalu masukkan bobocah, aduk sampai bumbu merata. Kemudian tuangkan santan zapah. Ips, hampir saja ketinggalan. Kita gunakan buah kedondong untuk menambah rasa asam pada masakan ya. Nah, masukkan kedondong saat masakan sudah setelah matang. Supaya kedondong tetap terasa segar dan tidak terlalu lembek. Ips, semua bahan sudah masuk. Selanjutnya kita tunggu saja sampai matang. Satu lagi nih, tips buat kalian yang akan memasak bobocah seperti ini di rumah. Memasak bobocah atau gunita tidak membutuhkan waktu yang lama kok. Kalau kita memasaknya terlalu lama, akan menjadikan daging bobocah menjadi alat dan kunyak. Seperti itu teman, selamat mencobanya di rumah ya. Terlihat sangat lezat bukan? Daging bobocah yang segar seakan-akan membandilku untuk segera menyantapnya. Sungguh nikmat sekali. Nah, teman, mengkonsumsi bobocah atau gunita seperti ini sangat baik loh. Gunita banyak mengandung vitamin dan mineral. Seperti calcium, vitamin C, serta omega 3. Ayo, kita habiskan.